Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa? Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian berita seputar Basnas Provinsi Kalimantan Timur bersama saya, Sarifa Farida Iryani Dan akan ada beberapa berita yang akan saya sampaikan, diantaranya Basnas Provinsi Kalimantan Timur mengadakan pelatihan berbasis kompetensi skema pelaksana Lokal karya dan implementasi UPZ-OPD, kecamatan dan perusahaan sekabupaten Kutai Kartanegara Dan inilah Basnas Kaltim News selengkapnya Berita pertama, Basnas Provinsi Kalimantan Timur mengadakan pelatihan berbasis kompetensi skema pelaksana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau LEMDiKLAT Basnas Bekerjasama dengan Basnas Provinsi Kalimantan Timur Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi Untuk skema pelaksana Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota Dari tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei 2019 bertempat di Hotel Midtown Samarinda Peserta pelatihan ini berjumlah 23 staff pelaksana dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur Basnas Kabupaten Kutai Timur, Basnas Kota Samarinda, Basnas Kabupaten Berau, dan Basnas Provinsi Kalimantan Utara Narasumber pelatihan dari LEMDiKLAT Basnas RI dan dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur Sementara tim asesor berjumlah 3 orang berasal dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP Basnas RI Pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi ini Kata Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Timur Dr. Haji Fahrul Gozi LCMA dalam rangka mewujudkan Amil yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat yang dibuktikan dengan sertifikasi amil Sehingga pengelolaan zakat khususnya di Kalimantan Timur ditangani oleh amil-amil profesional yang memiliki kompetensi yang telah diakui Salah seorang pimpinan LEMDiKLAT Basnas RI, Denny Hidayat mengatakan bahwa standar kompetensi ini berlaku hanya untuk pengelolaan zakat Hal ini legal dan dilindungi Undang-Undang serta Peraturan Basnas Nomor 2 Tahun 2018 Yang mensyaratkan untuk sertifikasi pada seluruh jenjang di lingkup Basnas Dimas Agung, TV Basnas Provinsi Kalimantan Timur melaporkan Berita selanjutnya Lokakarya dan implementasi UPZ OPD Kecamatan dan Perusahaan Sekabupaten Kutai Kartanegara Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara Kamis 2 Mei 2019 Menyalenggarakan Lokakarya dan implementasi unit pengumpulan zakat atau UPZ OPD, UPZ Kecamatan dan UPZ Perusahaan Sekabupaten Kutai Kartanegara Lokakarya yang diadakan di pendopo Bupati Kutai Kartanegara Pegarong itu dibuka oleh asisten 3 mewakili Bupati Kutai Kartanegara Dengan dihadiri oleh Ketua Basnas Provinsi, Ketua dan Unsur Pimpinan Basnas Kukar Perwakilan Kantor Kemenak Kukar dan peserta Lokakarya Dalam sambutannya mewakili Bupati Kukar Asisten 3 Haji Heldi SHM Home Bidang Administrasi Kepagawaian dan Keuangan Mendorong Unsur Pimpinan Basnas Kukar untuk merencanakan penerbitan perda zakat Yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan zakat dan infak di Kukar ini Sehubungan dengan perda tersebut Asisten 3 juga meminta Basnas Kukar dapat melakukan komunikasi aktif dengan pihak-pihak terkait Seperti Pemkap, Anggota Dewan, Basnas Provinsi, dan lainnya Dalam laporannya, Ketua Basnas Kukar Dr. Andes Haji Ali Sauti Yang menyampaikan antara lain pentingnya acara Lokakarya ini Yang melibatkan UPZ menjelang memasuki bulan suci Ramadan Yang merupakan membantu masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah zakat Di samping itu, Ketua Basnas Kukar Dr. Haji Farul Gozi LCMA Yang merupakan salah satu narasumber dalam Lokakarya tersebut Menyampaikan syariah fikir zakat dan penerapannya Serta beberapa problematika perzakatan kontemporer Dimas Agung, TV Basnas Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan Dengan berakhirnya berita tadi Menjadi penutup kebersamaan kita pada hari ini Saya, Syarifah Farida Iryani Dan berserta kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!